KPK menyebut meski polisi tengah menyelidiki kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, hal ini tidak akan memengaruhi pada proses penyidikan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. KPK memastikan tidak ada ancaman terhadap Syahrul. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan tidak ada ancaman terhadap Syahrul Yassin Limpo yang kini berstatus tersangka korupsi di Kementan. Selain kasus korupsi di Kementan, polisi juga tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK menjamin penyidikan terhadap Syahrul Yassin Limpo berjalan adil, terbuka, dan profesional. Misalnya ini terkait dengan tadi yang katanya ada ancaman terhadap yang bersangkutan dalam pemeriksaan, di KPK itu pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan, dilakukan rekaman penuh. Pimpinan bisa menyaksikan bagaimana jalanan pemeriksaan. Dan penyidik secara independen itu menanyakan apa yang perlu digali dari saksi maupun tersangka. Kalau ada penekanan, penekanan, kalaupun ada pemaksaan, itu semuanya terekam. Kami pastikan pemeriksaan yang kami lakukan di ruang pemeriksaan oleh penyidik itu berjalan dengan fair, terbuka, dan saya yakin sangat profesional. Terima kasih telah menonton!